Sebanyak 75 unit bus Trans Banjar Bakula dioperasikan untuk menghubungkan sejumlah tempat di Kalimantan Selatan. Pada masa awal operasional, tarif bus ini gratis untuk menarik minat warga. Bus Trans Banjar Bakula yang menghubungkan wilayah Banjar Masin, Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut Kalimantan Selatan kini mulai beroperasi. Sebanyak 75 bus dioperasikan untuk melayani kebutuhan mobilitas warga. Dengan konsep program by the service secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Terminal Gambut pada Ramusia. Bus ini menjadi moda yang bertujuan agar warga dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik untuk meminimalisasi kemacetan. Agar menarik minat warga, untuk sementara tarif bus Trans Banjar Bakula ini digratiskan. Salah satu wujud nyata, bus and pull di antara yang sudah sering diimplementasikan di beberapa daerah, yaitu bagaimana kita melakukan pembatasan pergerakan kendaraan pada ruas tertentu. Apakah bentuknya traffic restrain, apakah bentuknya genap ganjil, dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk dalam rangka konsep bus and pull yang mungkin nanti bisa diterapkan di wilayah Banjar Bakula ini. Agar efektif, bukan hanya masyarakat umum, pegawai pemerintahan juga dianjurkan untuk menggunakan bus ini. Itu nanti kita akan kerepotan, karena nilainya rata-rata di sekitar 90-100 miliar per tahun subsidinya. Itu nanti akan jadi barang romsokan kalau tidak disiapkan dari sekarang. Saya menghimbau pemerintah provinsi dan suruh Kabupaten Kota di Banjar Bakula segera membuat peraturan bersama untuk mempush misalnya seluruh pelajar, seluruh PNS untuk menggunakan bisnisnya. Karena kalau tidak, sekali lagi ini berbasis. Layanan bus trans Banjar Bakula ini melayani penumpang di empat rute yang meliputi koridor 1, Terminal Gambut Barakat, Kilometer 17, Simpang 4, Kota Banjar Baru, hingga koridor 4 di Terminal Gambut Barakat, Kilometer 17, Simpang 3, Bentok, Kabupaten Tanah Laut. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan